Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Aswaja dan kaum muslimin Rahimahkumullah Wabil khusus Jamaah Nazatul Ulama Di Indonesia Banyak orang meributkan sekarang ini Dengan munculnya kelompok-kelompok Islam Dengan aliran baru Yang semuanya bermuara kepada Kelompok Wahabi Banyak yang melakukan kritik Atas ritual dan tata cara ibadah Yang dilakukan oleh Jamaah Nahdiyin Biasanya Jamaah Nahdiyin itu Dimunculkan dalam bentuk Ahli Dikir Ahli ziarah kubur Tahlilan Dan yasinan Ini dianggap sebagai satu bentuk kurafat Atau bentuk bid'ah Nah apa sih sebenarnya yasin itu Yasin adalah surat Yang bagi orang NU diakini Karena banyak khatis menyebutkan yang barang siapa Membacakan surat yasin Kepada seorang yang meninggal dunia Maka akan diampuni dosanya Nah persoalan Diampunin atau tidak Itu Bergantung dengan Allah sendiri Allah itu mau bertindak Terserah Allah sendiri Nah yasin itu pernah suatu saat Ketika menjelang Rasulullah mau hijrah Dihalangi oleh kafir-kafir kurais Setelah hijrah pertama Hijrah kedua Mengalami kegagalan Maka kemudian Rasul atas undangan Dari kaum ansur Di Madinah Akan melakukan hijrah Di Madinah Nah pada saat Akan hijrah itulah Sudah dijaga rumahnya Kemudian Rasul meminta kepada Adik sepupunya Yang kemudian menjadi menantunya Yaitu Sayyidina Ali Karumallahu wajah Sang Haidar Atau singa terkenal dengan Julukan singa badang pasir Karena kelak Kemudian hari Sayyidina Ali inilah yang mengalahkan Orang-orang Yahudi Kaibar Pada saat dikepung demikian Sayyidina Ali diminta Oleh Rasulullah Untuk menggantikan tempat duduknya Tempat tidurnya Kemudian Rasulullah membaca Surat Yasin Sampai dengan ayat yang ke-9 Yang Kitab yang demikian ini Menjadi akrab Yasin Wal-Quranil Hakim Ina kelaminal mursali Alasirati mustaqim Ila layu sirun Kemudian Rasulullah mengambil Pasir Dan menebarkan pasir itu Kepada orang-orang yang Mengepungnya Maka sebagaimana Maka sebagaimana Firman Allah Orang-orang yang mengepung Rumah Rasul itu Kepalanya seperti dipasang tembok Di depan dan di belakang Tertidur pulas Itu salah satu Mu'zizat Surat Yasin Sebagian ulama mengatakan Surat Yasin adalah hatinya Quran Maka Sering sekali Yasinan itu dibaca di mana-mana Hanya Memang Harusnya yang paling bagus Tidak hanya surat Yasin saja Yang dibaca Maka biasanya Setelah Yasinan Atau sebelum Yasinan Diawali dengan tahlil Nah tahlil itu Dilakukan dengan Warautili Qur'ana Tertilan Dipacalah mulai dari Surat Fateha Surat Anas Kemudian surat Alak Surat Ikhlas Dan pembukaan Surat Al-Pakor Setelah itu Baru membaca Yasin Nah kalau kita melihat Bahwa Sekarang ini menjadi Kebiasaan Yasinan Atau tahlilan Rasulullah Dulu apa pernah melakukannya Pernah Tetapi tidak dengan rangkaian Begitu Ini kan karena Para wali songo Merangkaikan Bahwa setelah Ketika mengadakan Doa kubur Doa apa Doa macam-macam Diawali dengan Pindah rumah Atau apa Diwajali dengan tahlil Rangkanya itu Karena apa Tidak bisa membaca Quran penuh Sekurang-kurangnya Membaca surat-surat Yang ada di dalam Quran Itulah Gunanya Yasin Apakah kemudian Kalau membaca Yasin saja Semuanya tercapek Terserah Allah Kita gak berdoa pun Allah sudah mendahulukan Karunianya Apa seorang bayi itu Bisa meminta Atau mengirim surat Kepada malagat Mikael Untuk minta telinga Minta hidung Minta tangan Tidak Allah mendalui Karunianya Bahkan kita bisa Solat Kita bisa rukuk Kita bisa makan Kita bisa berjalan Itu Allah yang Menggerakkan Oleh sebab itu Kita ada panggilan Kita disunahkan Membaca Karena sesungguhnya Yang menggerakkan kita ini Allah Hatta Rasulullah sendiri Melakukan Isra' wal Mi'rod Maka firmanya Diawali dengan Subhanal ladhi asra bi'abdihi la'ilam Minal masjidil haram Ilal masjidil aqsa Jadi Allah yang memperjalankan Bukan Rasulullah yang jalan Kayak seperti kita Kita ini sedang menonton Aswajah Atau saya sedang berceramah Di depan kamera Aswajah Ini karena Allah yang menggerakkan Kalau tidak Tidak mungkin Jadi Membaca Firman Allah Sukur bisa Satu hari Katam Quran Tidak bisa Seminggu Tidak bisa Sebulan Tidak bisa Setahun Kalau tidak bisa Sekurang-kurangnya Ada Waktu-waktu Kita Yang kosong Kita isi Dengan membaca Quran Caranya bagaimana Karena kesibukan Yang luar biasa Begini Tidak mungkin Kita menyempatkan diri Apalagi kehidupan Di kota besar Kayak di Jakarta Di Surabaya Di Medan Di Semarang Orang demikian Sibuknya Maka Ada tata cara Para wali Sembilan Untuk mengajarkan Kepada Umatnya Dengan kumpulan Baca Yasin Sekurang-kurangnya Apa Yasin saja yang dibaca Enggak Pasti diawali dengan Fateha Diawali dengan Surat-surat yang lain Itulah Yasin Dan Yasin itu Menunjukkan Betapa Kita ini Butuh Allah Dalam Keadaan Tercepit Kita butuh Pertolongan Allah Ketika manusia Sudah tidak bisa lagi Memberikan pertolongan Kepada kita Maka Rasulullah Mengajarkan Membaca Yasin Dari Sembilan Ayat Masya Allah Itu akan memberikan Vibrasi Cahaya Kekuatan Manifestasi Dan Kelenturan Sekaligus Menfokuskan Kita Kepada Allah Janganlah Engkau Menyembah Kepada Selain Allah Cara Menyembah Yang paling Baik Adalah Dengan Membaca Wahyu Allah Diantaranya Yasin Ada yang Mengatakan Bia silahkan Itu Aliran-aliran Yang baru Mengatakan Bida Karena begini Karena begono Silahkan Tetapi Tolong Sesama muslim Jangan saling Mengkafirkan Ketika Saya dikatakan Kafir Maka Saya akan Membalas Yang mengatakan Kafir Maka Dua-duanya Menjadi Kafir Rasulullah Mengatakan Jangan hina Tuhannya Orang lain Bahkan Orang lain Pun Kita tidak Boleh Menghina Jangan hina Tuhannya Orang lain Karena Mereka Akan Membalas Menghina Tuhan Dengan Cara Yang Lebih Zolim Karena Tidak Tahu Jadi Silahkan Bagi Yang Tidak Menyukai Aurad Yasin Silahkan Tidak Usah Membaca Yasin Tidak Masalah Kok Sampean Semuanya Ini Tidak Sholat Tidak Masalah Bagi Allah Tidak Membikin Miskin Membaca Yasin Membaca Koran Membaca Cus Amah Membaca Apa Saja Buku-buku Ilmu Pengetahuan Kita Bisa Melihat Imam Ghazali Mengatakan Ketika Kita Membaca Ayat Ayat Allah Maka Disebut Kita Menimba Ilmu Yang Masuk Dalam Kawasan Fardu Ain Ketika Sampai Allah Mengatakan Ketika Membaca Yasin Dan Kita Menggali Kandungan Keilmuan Tentang Yasin Maka Allah Menjanjikan Allah Akan Mengangkat Derajat Kita Pemirsa Aswaja Ada Yang Mengatakan Bahwa Surat Yasin Adalah Hatinya Al-Quran Nah Quran Itu Apa Quran Adalah Wahyu Allah Yang Disampaikan Kepada Nabinya Tercinta Sebagai Bentuk Penyempurnaan Dari Kitab-kitab Sebelumnya Sekaligus Sebagai Mu'zizat Nabi Muhammad S.A.W. Yang Di Dalamnya Mengandung Semua Perjalanan Perjalanan Secara Sempurna Dari Awal Kelahiran Manusia Sampai Kembali Kepada Allah Ini Semua Termaktub Di Dalam Al-Quran Dan Dari Dari Bermula Dari Air Yang Jember Innal Insana Fi As-Sani Takun Sampai Kepada Allah Menghidupkan Dari Yang Mati Dan Mematikan Dari Yang Hidup Itu Yasin Hampir Semua Aspek Kehidupan Ada Disini Surah Yasin Ada Tahlilnya Bismillahirrahmanirrahim Yasin Dalam Ada Malah Yang Disebut Dengan Yasin Fadilah Itu Dibaca Tujuh Kali Yasin 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 Tujuh Kali Wal Quranil Hakim Yasin Itu Hanya Allah Yang Tahu Wal Quranil Hakim Demi Al-Quran Yang Penuh Hikmah Inna Kalaminal Mursalin Sesungguhnya Kamu Adalah Salah Seorang Dari Rasul Rasul Tanjila Azizi Rahim Allah Siroti Mustaqim Yang Berada Di Atas Jalan Yang Lurus Tanjila Azizi Rahim Sebagai Wahyu Yang Diturukan Oleh Yang Maha Perkasa Dan Maha Penyayang Jadi Kalau Ini Adalah Wahyu Jadi Quran Yasin Ini Adalah Wahyu Dan Sekaligus Menjadikan Penegasan Atas Kewahyuan Kerasulan Nabi Maka Surat Yasin Ini Dianggap Kalau Orang Jawa Namanya Kekancingan Beselitnya Nabi Untuk Menjalankan Sumajal Nagum Kula Fafil Ad Wama Arsal Naka Rahmatan Alami Nah Kalau Kita Punya Ijasa SMA Saja Kita Simpen Luar Biasa Kita Laminating Kita Simpen Di Lemari Supaya Awet Kita Membaca Ini Adalah Pentasbihan Atas Nabi Kita Sebagai Penyempurna Agama Maka Disinilah Intisari Dari Al-Quran Karena Disebut Nabi Dari kata An-Naba Pembawa Berita Membawa Berita Apa Berita Kebahagiaan Dan Itu Diujudkan Dalam Dikandung Di dalam Surat Yasin Maka Wajar Kalau Yasin Kemudian Dianggap Sebagai Intisari Dari Al-Quran Yang Menceritakan Segalanya Pemirsa Yang Terhormat Suatu Saat Ketika Saya Sedang Melakukan Umroh Karena Alhamdulillah Saya Setiap Tahun Memang Umroh Sambil Membawa Jamaah Dan Hari Jumat Sambil Menunggu Jumatan Saya Duduk Di Depan Ka'bah Membaca Yasin Fadilah Sampai Percucuran Air Mata Bersyukur Ya Allah Allahumma Zid Adal Baita Tasrifan Watak Timan Watak Riman Wa Mahabatan Wazidman Sarofahu Wa Adomahu Wa Karamah Humiman Hajahu Awitamarohu Tasrifan Watak Timan Watak Riman Wa Mahabatan Saya Kemudian Membaca Itu Menetes Air Mata Sambil Berdoa Ketika Sampai Salamun Kaulami Rabbir Rahim Saya Berdoa Allahumma Siruhu Nuruhu Fisiri Wasiruhu Fikholki Allahumma Nuruhu Fisiri Ya Allah Yang Cahayamu Engkau Sembunyikan Allahumma Nuruhu Fisiri Wasiruhu Dan Kerahasiaanmu Itu Engkau Masukkan Kedalam Kerahasiaan Makhluk Allahumma Nuruhu Fisiri Wasiruhu Fikholki Ahfina An'uyuni Nadirina Watogina Kulubil Khasidina Walbagina Kama Afaita Rukha Filjasadi Inna Ka'ala Kulisain Kode Ya Allah Yang Nurmu Engkau Sembunyikan Engkau Rahasiakan Dan Rahasia Rahasiamu Engkau Masukkan Engkau Simpan Di dalam Tubuh Makhlukmu Maka Mohon Ya Allah Tutuplah Kesalahan Kamu Kelemahan Kami Rahasiakan Keburukan Kami Sebagaimana Engkau Menyemunjikan Ruh Di dalam Jasad Kami Karena Siapa sih Manusia yang Sempurna Yasin Yasin Mengajarkan Doa Itu Pengakuan Atas Kelemahan Kita Pengakuan Atas Kekotoran Kita Di dalam Doa Setelah Membaca Yasin Masya Allah Keajaiban Ini Selama 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 Kita Menjadi Pemimpin Tidak Pernah Bisa Berbuat Atil Kita Menjadi Ulama Tidak Pernah Menyampaikan Ilmunya Dengan Benar Dan Bermanfaat Bahkan Kecenderungan Kita Suka Menjual Belikannya Kita Menjadi Suami Kita Menjadi Istri Kita Menjadi Anak Tidak Bisa Berbakti Kepada Orang Tua Kita Menjadi Rakyat Hanya Ribut Saja Dan Demo Kepada Pemimpin Tidak Pernah Melakukan Pendekatan Dan Mengingatkan Padahal Sebagai Tugas Ulama Adalah Abdoul Jihad Kalimatul Hakim Indah Sultan Jair Di dalam Yasin Terefleksi Semua Kita Baca Dan Di hadapan Allah Menetes Air Mata Kita Melihat Seberkas Cahaya Dan Saya Lihat Masya Allah Saya Melihat Rasulullah Sedang Tidur Jadi Kalau Ini Ka'bah Disini Ini Adalah Makom Ibrahim Rasulullah Di Sebelah Sini Di Sekitar Di Tempat Dimana Dulu Bekas Sumur Jam Sedang Tidur Dalam Hati Saya Wah Rasulullah Sedang Tidur Saya Mau Marani Lalu Ada Semacam Suara Gus Jangan Dibangunkan Rasulullah Masih Istirahat Aneh Suara Itu Kayak Suara Yang Saya Kenal Barangkali Ini Barangkali Karena Memang Kecintaan Saya Kepada Giyaji Abdurrahman Wahid Dan Kepada Rasulullah Sehingga Termanifestasi Di dalam Bisikan Itu Ketika Saya Tengok Itu Saya Melihat Gambaran Gustur Yang Memperingatkan Saya Itu Yasin Jadi Kalau Engkau Kepengen Ketemu Rasul Bacalah Yasin Engkau Akan Menemukan Rasul Dalam Mimpi Atau Dalam Bentuk Nyata Yasin Maka Kalau Engkau Tidak Peliki Amalan Amalan Apapun Di Dunia Ini Untuk Bisa Engkau Berikan Kepada Yang Mati Bacalah Yasin Banyak Orang Yang Berpendapat Dan Khususnya Teman Teman Islam Baru Ini Saya Katakan Islam Baru Karena Biasanya Mengaku Sebagai Salafi Mengaku Sebagai Aswaja Mengaku Sebagai Apalah Itu Mengidentifikasikan Bahwa Malam Jumat Identik Dengan Yasinan Tidak Juga Karena Sesungguhnya Di Mekah Sana Malam Jumat Orang Malah Pantai Kalau Di Jawa Saja Malam Jumat Itu Digunakan Sebagai Syedil Ayam Abdullul Ikriya Allah Biasanya Dianu Abdullul Layli Laylatul Jumat Abdullul Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Di Jawa Saking Cintanya Kepada Nabi Tapi Di Arab Sana Kalau Malam Jumat Orang Malah Kepantai Di Jawa Ini Malam Jumat Sama Dengan Waktu Untuk Mengkhususkan Diri Karena Dianggap Sebagai Syedil Ayam Tuhannya Hari Dan Hari Lebaran Bagi Orang Islam Digunakan Untuk Munajat Maka Cara Munajatnya Macem-macem Bisa Solat Malam Tidak Harus Yasinan Tidak Harus Yasinan Tapi Bisa Solat Malam Bisa Dikir Bisa Membaca Wirit Macem-macem Dan Di Malam Jumat Biasanya Kaum Muslimin Wabil khusus Orang-orang NU Membiasakan Diri Malam Jumat Itu Dengan Beramal Karena Ada Kepercayaan Bahwa Malam Jumat Beramal Di Malam Jumat Itu Pada Saat Itu Malaikat Membawa Amalan Kita Dari Senin Sampai Kemis Dan Malam Jumat Itu Dibawa Ke Langit Maka Kalau Diawali Malam Jumat Itu Dengan Kebaikan Sangat Baik Tetapi Apakah Boleh Membaca Yasin Boleh Membaca Koran Boleh Koran Itu Bagian Dari Yasin Jadi Tidak Usah Bingung Kalau Kemudian Ada Orang Sukanya Membaca Yasin Apalah Yasin Daripada Tidak Baca Koran Sama Sekali Ya Udahlah Baca Yasin Ada Orang Yang Sholat Itu Apalnya Cuman Kulhu Aja Kuklen Jadi Kulau Dur Binas Kulau Dur Bin Falak Kulau Karena Memang Hafalnya Begitu Solatnya Ya Itu Aja Boleh Enggak Boleh Boleh Jadi Setiap Kebaikan Apapun Bentuknya Boleh Malam Jumat Membaca Surat Yasin Boleh Karena Hafalnya Itu Anak Saya Itu Bahkan Di Pesantren NU Itu Hafalan Yang Pertama Dilakukan Untuk Anak Anak Kecil Itu Adalah Surat Yasin Anak Saya Yang Umur 6 Bulan Itu Sudah Hafal Surat Yasin Kemudian Surat Surat Pendek Kita Yang Tua Tua Gini Aja Apalnya Masih Kul Hu Kul Aud Dubro Binas Kul Aud Dubro Bil Falak Jadi Tidaklah Konotasinya Malam Jumat Itu Dengan Surat Yasin Malam Jumat Adalah Pintu Kerbang Konotasinya Adalah Kebaikan Kebaikan Yang Senantiasa Kita Pada Malam Jumat Biasanya Banyak Korin Korin Dari Ruhnya Orang Tua Kita Datang Ke Rumah Maka Janganlah Aturan Nabi Mengatakan Jangan Membuang Air Panas Pada Saat Malam Jumat Di Depan Pintu Jadi Apapun Amalan Tidak Hanya Surat Yasin Dibolehkan Dibaca Lalu Manfaatnya Apa Bagi Orang Yang Meninggal Dan Kita Bacakan Surat Yasin Ya Quran Satu Huruf Itu Quran Itu Dijaga Malaikat Sebanyak 60.000 Malaikat Jadi Orang Yang Menghafalkan Quran Orang Yang Membaca Quran Kataman Quran Itu Akan Memperoleh Pahala Yang Sangat Luar Biasa Karena Malaikat Demikian Menjaganya Al-Quran Nah Kebiasaan Kita Beramal Itu Biasanya Mengukur Dengan Pahala Ini Sesungguhnya Saya Kurang Setuju Sudah Baca Aja Ikhlas Dikirimi Surat Surat Dalam Al-Quran Entah Yasin Entah Apa Tidak Usah Dihitung Pahalanya Berapa Pahalanya Berapa Itu kan Amalan Amalan Yang Karena Mental Kita Beribadah Kepada Allah Karena Mental Kuli Saja Jadi Bukan Karena Kepingin Likoi Robi Ketemu Dengan Allah Tetapi Karena Pahalanya Sekian Pahalanya Sekian Kalau Urusannya Pahala Maka Kemudian Kemudian Kalau Orang Membaca Yasin Disana Satu Kali Sama Dengan Seratus Ribu Kali Itu Surat Yasin Nah Kalau Sholat Satu Rekat Di Mekah Sama Dengan Seratus Ribu Kalau Umroh Disana Sebelas Hari Kalikan Lima Waktu Kalikan Seratus Ribu Bisa Saja Karena Itungannya Adalah Pahala Pulang Ke Indonesia Tidak Perlu Beribadah Karena Apa Karena Sudah Beribadah Rapel Sekian Ratus Tahun Bukan Itu Ukurannya Ukurannya Adalah Sebanyak Banyak Orang Yang Membaca Koran Sebaik Orang Yang Beramal Karena Keikhlasan Kepada Allah Adalah Pahala Likoi Robi Oleh sebab Itu Robi Mengatakan Masukkan Aku Di Dalam Nerah Kamu Ya Allah Sepanjang Aku Bisa Melihat Wajah Nah Ini Banyak Kaum Muslimin Yang Beribadah Hanya Karena Perhitungan Pahala Seperti Ibadahnya Tukang Batu Pemborong Sehingga Dalam Agama pun Terjadi Transaksional Sesungguhnya Tidak Jangan Jangan Dengan Pahala Ukurannya Adalah Sedekat Apa Kita Kepada Allah Jadi Amalan Apapun Surat Apapun Yang kita Baca Bukan Karena Pahala Jadi Kalau Kita Membacakan Quran Pahalanya Disampaikan Kepada Yang Mati Tidak Usah Dihitung Seberapa Besar Nah Ada Bahkan Yang Mengatakan Karena Banyak Ini Sekarang Haliran Yang Mengatakan Bahwa Doa Itu Tidak Sampai Maka Kalau Dianggap Doa Atau Bacaan Yasin Bacaan Tahlil Tidak Sampai Kepada Yang Mati Coba Datanglah Keseorang Yang Meliki Kepercayaan Itu Kemudian Ketika Ada Orang Mati Sampai Katakan Mudah-mudahan Si Fulan Ini Masuk Neraka Marah Marah Dia Marah Kenapa Doa Kan Tidak Sampai Maka Banyak Orang Yang Menafsirkan Terputuslah Amal Bani Adam Kecuali Tiga Perkara Yaitu Amal Yang Soleh Doanya Anak Yang Soleh Amal Yang Yang Diterima Oleh Allah Dan Ilmu Yang Bermanfaat Tetapi Ada Satu Cerita Ada Sejarah Mengatakan Ketika Rasulullah Didatangi Oleh Seorang Sahabat Karena Orang Tuanya Sering Mengambil Gelang Dan Perhiasan Istrinya Lalu Sahabat Ini Melapor Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Orang Tua Saya Sering Mengambil Perhiasan Istri Saya Maka Rasulullah Ketika Itu Langsung Meminta Agar Orang Tua Itu Dipanggil Di Adaman Rasulullah Akan Dimarahin Oleh Rasulullah Tapi Buru-buru Malaika Jibril Mendatangi Dan Turunlah Ayat Disini Rahasianya Jadi Yang Namanya Doanya Anak Yang Soleh Itu Bukan Hanya Doa Saja Tetapi Ikror Bilisan Tastik Bilkolbi Amal Bilarkan Ketika Doa Itu Hanya Ikror Berarti Sepertiga Tastik Bilkolbi Bahwa Disini Ada Rojak Yang Bahwa Doanya Akan Sampai Itu Dua Pertiga Nah Amal Bilarkan Adalah Kebaikan Maka Yang Namanya Doanya Anak Yang Soleh Itu Ditafsiri Dengan Dimarjekan Dengan Adalah Bahwa Doanya Sendiri Anak Itu Akan Diterima Oleh Allah Doa Yang Paling Doa Adalah Perbuatan Amalnya Itu Juga Menjadi Bagian Allah Bagiannya Si orang Tua Dan Waktu Ketika Dia Berdoa Itu Adalah Menjadi Investasi Orang Tua Maka Kemudian Rasulullah Memegang Kerasi Anak Itu Wahai Si Fulan Jangankan Kok Gelang Atau Cincinnya Istrimu Diambil Orang Tuamu Engkau Pun Halal Dijual Karena Wahnan Allah Wahnin Seorang Ibu Demikian Luar Biasa Ketika Mengandung Penderitaan Ditambah Penderitaan Dan Orang Tua Itu Juga Ketika Ditanya Oleh Rasulullah Apa Benar Engkau Mengambil Hartanya Anak Anakmu Benar Ya Rasulullah Kenapa Engkau Lakukan Lalu Orang Tua Itu Bercerita Ya Allah Ya Rasulullah Banyak Penderitaan Yang Tidak Saya Kemukakan Ketika Anakku Ini Sakit Hatiku Betapa Sedihnya Dan Aku Memohon Ya Allah Biarlah Penyakit Anakku Pindah Ke Aku Jangan Ke Anakku Yang Aku Cintai Ini Amanah Ketika Dia Kelaparan Ketika Dia Harus Sekolah Semua Harta Bendaku Saya Berikan Untuk Anak Ini Dan Saya Tidak Minta Balasan Tetapi Setelah Saya Besar Memiliki Istri Tidak Ingat Apa Apa Kalau Saya Bisa Makan Saya Tidak Mengganggu Harta Benda Anak Saya Saya Tidak Bisa Makan Ya Rasulullah Lalu Rasulullah Mengatakan Sabdanya Tadi Jangankan Emasmu Dirimu Pun Dijual Orang Tuamu Halal Jadi Ini Melambangkan Bahwa Ternyata Yang Namanya Doa Yang Namanya Amal Sang Anak Itu Menjadi Investasi Orang Tua Jadi Doanya Sampai Lalu Bacaan Yasin Pun Pasti Sampai Bacaan Quran Pasti Sampai Bacaan Al-Fatihah Pasti Sampai Pada Saat Perang Badar Rasulullah Kemudian Berteriak Teriak Di Dalam Sumur Di Badar Itu Wah He Abu Lahab Wah He Disebutin Satu-satu Kamu Sudah Ketemu Sekarang Membuktikan Bahwa Aku Yang Benar Bukan Kamu Lihat Sekarang Malaikat Menghadapi Engkau Lalu Sayyidina Umar Bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Mereka Sudah Mati Apa Mendengar Ucapan Mereka Tidak Bisa Mendengar Lalu Rasulullah Mengatakan Wahai Umar Engkau Tidak Lebih Mendengar Ucapan Seseorang Dibanding Orang Yang Sudah Mati Ini Jadi Sesungguhnya Sampai Doa Apapun Sampai Maka Kalau Jumat Membaca Surat Yasin Engkau Usah Pedulikan Berapa Pahalanya Untuk Apa Karena Kita Beribadah Itu Menjadi Tawasul Menjadi Sarana Untuk Melangkah Mendekati Ridha Allah Maka Deraja Tertingginya Adalah Mendapatkan Keridoan Allah Bukan Pahala Kalau Hitung-hitungan Pahala Nanti Dihitungkan Dengan Dosanya Wah Engkau Nutup Tapi Ridha Allah Cinta Allah Melampui Segalanya Ada Yang Mengatakan Bahwa Bacalah Yasin Sekian Kali Maka Khajatnya Akan Terkobol Sehingga Dikhawatirkan Akan Melahirkan Keimanan Kepada Surat Yasin Bukan Kepada Allah Itu Salah Sama Dengan Ketika Kita Solat Hanya Menginginkan Surga Dan Neraka Itu Salah Berarti Surga Dan Neraka Menjadi Berhala Jadi Ikhlas Lillahi Ta'ala Bahwa Fama Yakmal Miskola Darotin Khairoyara Fama Yakmal Miskola Darotin Saroyara Jadi Kalau Engkau Beramal Kebaikan Satu Biji Sawi Akan Dibalas Oleh Allah Dan Beramal Keburukan Satu Biji Sawi Akan Dibalas Oleh Allah Nah Membaca Yasin Itu Berapa Ayat Coba Sekian Ayat Kali Sekian Balikan Sekian Kataman Itu Pahalanya Luar Biasa Tetapi Saya Katakan Tadi Bukan Karena Pahalanya Tetapi Kalau Kita Melihat Anak Kita Yang Senantiasa Ngepel Memenyuci Baju Membersihkan Ruangan Melakukan Kebaikan Pasti Saya Akan Melihat Ini Anak Baik Maka Akan Aku Berikan Sesungguhnya Karunia Allah Itu Jauh Lebih Besar Dari Bacaan Kita Dari Solat Kita Kalau Kita Menentukan Ini Akan Melahirkan Begini Maka Akan Ada Aturan Kalau Ada Aturan Seberapa Banyak Engkau Berbuat Baik Lalu Engkau Tuntutkan Kepada Allah Maka Akan Ada Aturan Harus Dituntut Kefasehan Dituntut Kesucian Ketuntut Keikhlasan Tidak Bisa Tidak Ada Amalan Yang Ikhlas Maka Kita Tidak Akan Menemukan Apa-apa Tidak Akan Diterima Amalan Yang Di Dalam Yang Tidak Ada Keikhlasan Jadi Mau Berapa Berapa Keyakinan Begitu Itu Menjadi Tawasul Karena Allah Menurunkan Wahyunya Di Antaranya Surat Yasin Maka Kita Membaca Wahyu Itu Supaya Apa Supaya Melenturkan Hati Kita Melembutkan Hati Kita Kemudian Berpaling Kepada Allah Memasrahkan Diri Bacaan Sekian Kali Ini Melahirkan Konsentrasi Ketika Konsentrasi Melahirkan Kekusuhan Kekusuhan Melahirkan Kepercayaan Yang Tinggi Kepada Allah Karena Membaca Yasin Jadi Bukan Yasin Yang Memberikan Sesuatu Tetapi Allah Sendiri Bahkan Ada Orang Yang Tidak Berbuat Apa-apapun Kalau Allah Memang Mau Membukakan Ridonya Tidak Masalah Ada Suatu Saat Di Jaman Dunun Al-Misri Ada Seseorang Yang Ali Maksiyah Dia Hanya Menemukan Tulisan Bismillah Kemudian Bismillah Dikasih Minyak Disimpan Di dalam Kupluknya Setiap Kali Dicium Dikasih Minyak Mendatangkan Keriduan Allah Jadi Allah itu Dalam Bertindak Terserah Allah sendiri Ada Hukum Tersendiri Yang Tidak Ada Paksaan Dari Yang Lain Itu Kemerdekaan Allah Maka Bahwa Ini Membaca Ini Itu Karena Pengalaman Ada Orang Membaca Yasin Sekian Maka Kemudian Keperluan Keperluannya Dikobulkan Oleh Allah Ong Tidak Membaca Yasin Juga Dikabulkan Kok Apa Harus Membaca Yasin Enggak Kan Ada Yang Membaca Surat Ikhlas Wow Kalau Di pesantan-pesantan Membaca Surat Ikhlas Itu Kenapa Karena Surat Ikhlas Itu Dijaga Oleh Malaikat Jumlahnya Melihatan Di Ares Itu Ada 16.000 Sudut Setiap Sudut Itu Ada Perpecah Lagi Jadi 16.000 Sudut Dan Setiap Sudutnya Ada 16.000 Malaikat Semuanya Membaca Surat Ikhlas Jadi 16.000 X 16.000 X 16.000 Berapa Melihat Itu Membaca Surat Ikhlas Yang Kalau Ada Orang Sedang Membaca Surat Ikhlas Maka Pahalanya Malaikat Ini Diberikan Kepada Orang Yang Membaca Surat Ikhlas Jadi Tidak Hanya Yasin Jadi Harus Berapa Kali Bilangannya Terserah Hatimu Karena Itu Yang Menjadi Dosa Manusia Maka Sebanyak Banyaknya Nikron Kasiran Kalau Surat Yasin Dimaknai Sebagai Dikir Maka Jadikanlah Surat Yasin Itu Dikirmu Sebanyak Banyaknya Tidak Harus Pake Ukuran Berapa Kali Berapa Kali Berapa Imbalan Berapa Imbalan Bahwa Terkabul Atau Tidak Terkabul Itu Terserah Allah Kita Punya Hak Untuk Berdoa Kepada Allah Lantaranya Tawasulnya Dengan Ayat-Ayat Allah Bahwa Diterima Atau Tidak Diterima Dikabulkan Atau Tidak Dikabulkan Diberikan Balasan Atau Tidak Diberikan Balasan Allah Yang Berhak Tetapi Allah Pasti Akan Memberikan Balasan Sekecil Apapun Amalan Kita Karena Allah Maha Hadil Jadi Gak Usah Pake Ukuran Berapa Gak Usah Pake Kepercayaan Begitu Pokoknya Sepanjang Kita Ini DP Kepada Allah Kalau Yasin Itu Menjadi Sebab Karena Kebiasaan Karena Engkau Hafal Surat Yasin Dan Engkau Suka Membaca Yasin Dan Itu Menjadi Jalan Untuk Menuju Kepada Ridhonya Allah Why not Silahkan Tetapi Jangan Dianggap Bahwa Sekian Kali Melahirkan Sekian Itu Biasanya Para Wali Para Ulama Itu Mengerti Titik Konsentrasi Kita Membaca Yasin Lebih Dari Tiga Kali Biasanya Kita Sudah Khusuk Maka Disitu Itulah Titik Leburnya Maka Membaca Ayat Ini Sekian Kali Itu Bukan Harus Dibaca Aturannya Begitu Enggak Ini Titik Leburnya Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Biasanya Belum Khusuk Nah Setelah Sekian Kali Khusuk Itu Titik Didih Kalau Dalam Bahasanya Kimia Jadi Baca Aja Sebanyak Banyaknya Sebagai Bentuk Dikeron Kasiron Nah Bahwa Kemudian Kok Melahirkan Keajaiban Masing-masing Orang Memiliki Pengalaman Sendiri Sendiri Pada Tahun 1990 Saya Divonis Dokter Umur Tinggal 6 Bulan Karena Saya Kena Liver Dan Gula Bahkan Suatu Saat Di Zaman Gustur Masih Hidup Gustur Itu Gulanya 700 Saya 650 Dalam Kondisi Begitu Limbung Asam Murat Saya Pernah Diperiksa Itu Sekitar 13,7 Kolesterol 420 Jadi Sudah Tidak Ukuran Orang Normal Ukuran Orang Normal Sudah Matilah Dalam Kondisi Yang Begitu Saya Semacam Mengalami Halusinasi Yang Luar Biasa Lalu Di Antara Sadar Dan Tidak Sadar Menunggu Kematian Itu Saya Minta Kepada Istri Saya Coba Bacakan Surat Anas Membaca Ayat Korsi Membaca Ini Tapi Kayaknya Dirubung Macem-macem Begitu Istri Saya Membaca Surat Anas Itu Tangannya Kayak Barang Wah Itu Kayaknya Bayangan Saya Yang Rubung Yang Itu Bisa Menyingkir Jadi Kadang-kadang Bacaan-bacaan Quran Itu Kita Temukan Kemusizatannya Kehebatannya Setiap Orang Sendiri-sendiri Tidak Tidak Hanya Surat Yasin Bahkan Ada Satu Surat Satu Ayat Saja Innahu Min Sulaimana Wa Innahu Bismillah Rahman Rahim Jadi Ketika Saya Kemudian Diperintah Oleh Guru Saya Untuk Membuat Pesantren Karena Saya Tidak Punya Apa-apa Begitu Saya Disponis Dokter Umur Tinggal 6 Bulan Itu Harta Benda Saya Saya Keluarkan Semua Saya Bagikan Semuanya Tinggal 3 Setel Sambil Menunggu Kematian Karena Umur 36 Bulan Kata Dokter Sak Semarang Lalu Tiba-tiba Disuruh Membangun Pesantren Dari Mana Duitnya Saya Diberi Amalan Oleh Guru Saya Namanya Hadratus Seh G.H.J. Abdul Ajis Imam Puro Jadi Keturunan Sunan Kalijoko Yang Kesekian Yang Tinggal Di Salat Tiga Di Galerjo Salat Tiga Mawiridkan Bagaimana Bacanya Kiyai Berapa Kali 1549 Berapa Kali Berapa Hari Umur Berapa Pada Waktu Itu Umur Saya 32 Tahun 32 Hari Dan Ditoafi Tanahnya Itu Karena Saya Tidak Punya Apa-apa Ya Sudah Saya Ambil Tanah Saya Toafi Ambil Tanah Sembarangan Ajaib Tanah Yang Saya Ambil Saya Toafi Itu Kemudian Pagi-pagi Namanya Haji Ali Datang Ketempat Saya Gus Apa Sampen Mau Bikin Pendok Iya Tanah Saya Dibeli Enggak Punya Duit Duit Saya Cuman Sejuta Itu Tuan Satu Hektar Disuruh Beli Sejuta Udah Kamu Sotakoh Kepada Saya Uwit Sejuta Saya Sotakoh Tanah Kepadamu Satu Hektar Bikinlah Pesantren Apa Itu Ketika Dibaca Oleh Orang Lain Memiliki Efek Yang Sama Belum Tentu Nah Karena Saya Sudah Dalam Keadaan Pasrah Umur Tinggal 6 Bulan Penyakitnya Gula Dan Liver Ditambah Asam Urat Dan Kolesterol Maka Tidak Ada Pertolongan Lain Lagi Kecuali Saya Hanya Menghadapkan Diri Kepada Allah Bahwa Saya Nunggu Kematian Kemuliaan Surat Yasin Ada Yang Menganggap Luar Biasa Saya Katakan Luar Biasa Karena Kemuliaannya Disamping Artinya Quran Ada Yang Menganggap Sebagai Obat Ada Yang Sebagai Penanggap Sebagai Tolak Sihir Kemuliaan Yang Sangat Luar Biasa Karena Disitu Mengandung Sejarah Dari Bagaimana Allah Nanti Dicirtakan Disitu Allah Mengangkat Derajat Seseorang Kerasulannya Dari awal Kematian Sampai Kemuliaan Surat Yasin Tetapi Jangan Jangan Menjadikan Yasin Sebagai Berhala Semulia Apapun Wahyu Allah Sama Derajatnya Jadi Jangan Berhalakan Ayat Allah Yang Kita Sembah Adalah Allah Surat Yang Lain Hanya Kalam Allah Firman Ya Allah